VIRUS COVID-19 Salah satu program untuk keluar dari COVID-19 ini adalah sementara vaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus dan bateri. Tujuan vaksinasi tersebut adalah untuk memunculkan kekebalan tubuh biaya tanah, supaya jika ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap untuk melawan. Inilah kenapa vaksinasi menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk memakan virus yang sangat cepat. Orang yang divaksin memeliti kebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk sumber daya kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan dimulai dari Mencuci tangan Sebelum memasuki fasilitas kesehatan, diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Cek suhu tubuh Data suhu tubuh tidak boleh lebih dari 36,7 derajat salsius. Meja 1, Pendaftaran Apabila belum terdaftar pada sistem, wajib registrasi di meja 2. Dilanjutkan ke meja 2, Verifikasi Data Sasaran Verifikasi data sasaran akan memasukkan data seseorang yang akan divaksin. Proses Screening Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Vaksinasi Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai dengan prinsip penyintikan yang aman. Pencatatan dan Observasi Petugas akan mencatat hasil vaksinasi, lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Kartu Vaksinasi Setelah itu, sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Seseorang yang sudah divaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M agar tetap terjaga secara optimal. Semua wajib memakai masker. Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerempuan Mengurangi mobilitas Vaksinasi Rindungi diri Rindungi negeri